Baik pemirsa mengutip dari Tempo Siang Jakarta ya Presiden & Co-Founder Tanihub ya Grupa Mitra Winika menjelaskan mengapa kebanyakan petani di Indonesia miskin ya sejumlah alasan dibalik itu adalah para petani memiliki banyak utang ya, lahan kecil dan juga pendapatan sedikit karena kapasitas produksi kecil baik pemirsa ya kita akan menyampaikan informasi ini untuk sebagai motivasi dan wawasan kepada para petani kita Indonesia ya kalau olahannya besar-besar walaupun program pemerintah banyak tetapi ujungnya petani itu tidak bisa menjual hasil panennya makanya walaupun dia punya 5 hektar yang ditanam itu cuma 1 hektar atau kurang kata pemitra dalam diskusi virtual ya Senin 24 Agustus ya beberapa tahun yang lalu tahun 2020 yang lalu dia menambahkan selain itu persoalan hingga yang mahal dan kurang kompetitif sebab biaya logistik menurut pemitra belum efesien petani nggak tahu market itu ada di mana ucapnya jadi biasanya dikirim door to door misalnya barang yang bakal disusulkan petani ke pasar namun tidak ada konsumen maka barang-barang tersebut dikirim ke pasar yang lain selain itu menurut penuturannya persoalan di lingkup petani yang berdampak besar dan belum terselesaikan adalah masalah sektor pertanian dari hasil risetnya menurut pemitra sektor keuangan di berbagai lini berkembang besar kecuali sektor pertanian masalah itu ditenggerai oleh banyak bank yang kurang menyuplai pinjaman ke pihak petani ya karena dianggap risiko terlalu tinggi dalam riset itu katanya yang sempat bertanya ke para petani terkait kategori risiko tinggi atau alasan pinjaman yang tidak pernah dibayar dari situ para petani itu menjelaskan masalah mereka adalah mendapat akses ke pemasaran sementara itu dalam masa panen hanya dilakukan sekeluarga kemudian logistik yang dinilai kurang bagus akhirnya hasil panen tidak memuaskan selain itu walaupun mendapat pinjaman dari bank uang tersebut tidak cukup untuk membiayai ongkos pertanian sehingga para petani memutuskan untuk meminjam kembali ke rentenir akhirnya setelah panen dan jual uang yang dikembalikan ke rentenir dan peminjam lain itu bunganya sangat tinggi menurut pendiri e-commerce Tami Hub ya ini petani adalah profesi mulia tetapi cenderung terlupakan bagaimana peminisnya itu adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa petani-petani kita di Indonesia ini sangat menyesal sekali naiknya harga-harga petani karena kebanyakan dari petani kita memiliki lahan-hal yang sempit jadi itu yang memicu mengapa harganya butuh harga tinggi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tak jarang keluhan-keluhan itu ada di mana-mana baik peminisnya semoga ini menjadi pencerahan buat kita untuk memotivasi para petani kita semoga kedepannya petani kita bisa berinisiatif untuk kreatif bagaimana meningkatkan atau berupaya agar petaniannya tetap sukses dan maju baik lanjut oke peminisnya terima kasih sudah menonton tayangan ini nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton